Foto baru Jungkook dan Jimin diupacara wisuda militer dirilis Jimin dan Jungkook baru saja menyelesaikan wisuda militer pada 18 Januari 2024 Para penggemar dibanjakan dengan banyaknya kabar terbaru dari Jungkook sendiri Dan juga ayah Jimin Ayah Jimin mengunggah beberapa foto keluarganya yang didambakan pada upacara itu Sebuah komunitas online memposting beberapa foto tersebut yang hadir Pada upacara tersebut Karena upacaranya tertutup bagi personel luar Hanya teman dan keluarga prajurit yang lulus yang dapat hadir Kemungkinan besar seseorang diantara para undangan mengenali Jungkook dan Jimin Karena ketenaran mereka Mereka tampak setampan biasanya Fans dan netizen dibuat kagum dengan ketampanan mereka meski berseragam dan bare face Netizen mengatakan mereka berdua sangat keren Wow debak kulit Jimin seperti batu giyok putih Mereka sangat bersih Lihatlah bagaimana mereka tersenyum Kalian telah bekerja keras Lihatlah betapa putihnya wajah Jimin Jungkook sangat tampan Jimin kenapa pucat sekali Jungkook sangat tampan Dia sangat tegap Mereka kini telah menyelesaikan wajib milita dasar mereka Mereka bebas menggunakan ponsel saat tidak bertugas Dan kini dapat tetap berhubungan dengan orang yang mereka cintai Sementara itu ibu kulit putih memijuk perdebatan karena ingin memberi nama bayinya Jungkook sesuai bias BTSnya Sebuah postingan reddit baru-baru ini mendapat perhatian karena memijuk perdebatan terkait Jungkook Postingan itu ditulis dalam sebuah forum yang dimaksudkan untuk membahas nama dan pemberian nama anak Salah satu redditor berbagi dilema mereka Teman dekat mereka akan segera memiliki bayi dan ingin menamai bayi itu dengan nama bias BTSnya Jungkook Masalahnya calon ibu berkulit putih begitu juga pasangannya Mereka juga berbasis di Asia Nama Jungkook tidak umum terlihat di belahan dunia manapun selain Korea sendiri Karena nama tersebut merupakan nama tradisional Korea Karena banyak orang tua yang menamai anaknya dengan nama selebriti terkenal Calon ibu ini tidak menyangka bahwa Jungkook akan menjadi isu Bagaimanapun BTS terkenal di seluruh dunia Meski begitu banyak redditor lain yang merasa sang ibu kurang berpikir matang Nama itu juga akan sulit untuk diucapkan bahkan oleh calon ibu sekalipun Yang lain menyarankan agar dia menggunakan nama yang lebih terdengar Inggris Kalau dia benar-benar ingin menggunakan nama Korea atau Asia Timur Hal ini akan membantu bayi berbaur dengan yang lain di negara itu Serta memecahkan masalah pengucapan Nama-nama terinspirasi lainnya dapat mencakup Sarah, Sarah, atau Leah Nama-nama itu berasal dari bahasa Korea dan Inggris Yang lain khawatir nama Jungkook akan mengundang ejekan dari anak-anak lain yang tidak paham bahasa itu Mereka menyarankan agar dia menggunakan nama itu sebagai nama tengah Kalau dia bersikeras atau menggunakan nama lain seperti JK Bahkan Jin atau August yang juga terinspirasi oleh anggota BTS lainnya Akan terdengar lebih cocok di dunia dibandingkan dengan Jungkook Kalau ada tekanan dia selalu bisa menamainya Justin Justin adalah nama Inggris yang dipilih Jungkook untuk dirinya sendiri dalam sebuah wawancara Untungnya, sepertinya calon ayah itu menantang gagasan itu Dan menyarankan alternatif yang lebih masuk akal dengan memanggil bayinya Jay Yang kedua, komentar Jin soal idol K-pop yang debut terlalu muda Sayangnya menjadi kenyataan Jin membalas komentar penggemar tentang upayanya masuk ke industri K-pop Yang membuat para penggemar mendiskusikan usia idola K-pop saat ini untuk debut Penggemannya telah mengikuti audisi untuk banyak perusahaan K-pop yang berbeda Tapi belum beruntung bisa lolos dari salah satu perusahaan tersebut Yang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan itu Mengatakan padanya bahwa ia terlambat mencoba memasuki industri ini Meskipun faktanya ia dilahirkan tahun 2003 Sehingga pada saat itu ia berusia 17 atau 18 tahun Kembali ke era K-pop generasi ketiga dan awal generasi keempat Hal ini mungkin tidak akan menjadi masalah sama sekali Ada banyak idola K-pop yang sukses yang masih aktif hingga saat ini Seperti Irene, Wendy, dan Seulgi dari Red Velvet Sola dan Wumbiol dari Mamamu Taeyong, Doyok Yuta, dan Taeyong dari NCT Dan bahkan Suga dari BTS J-Hope dan Jin sendiri yang debut antara usia 19 hingga 21 tahun Menunjukkan bahwa seorang idola bisa sukses meski karirnya baru dimulai setelah mereka dewasa Secara khusus, Irene memulai debutnya ketika dia berusia 23 tahun Tapi belakangan ini beberapa idola debut di usia yang sangat muda Misalnya Jian Laiqsam, Mira Tribe, dan Haruna Billy Semuanya lahir tahun 2006 Yang menjadikan mereka baru berusia 15 tahun atau lebih muda pada saat debut mereka Dan tidak terkecuali mereka banyak anggota dari grup ini Dan grup mendatang baru yang lahir tahun 2005 atau 2004 Yang berarti bahwa mereka kemungkinan memulai masa pelatihannya Dari masa pra-remaja atau lebih awal Finish yang dikritik karena usia para trainee di boy group mendatang mereka Termasuk salah satu anggotanya Kiko yang lahir tahun 2009 Membuatnya baru berusia 12 tahun selama pertunjukan Beberapa kontestan acara kompetisi My Teenage Girl juga baru berusia 10 hingga 12 tahun Baru-baru ini, Universe Ticket mengemumkan 8 anggota yang akan bergabung dengan grup Yunis Yang grup itu termasuk seorang anak berusia 12 tahun Sawon Serta 2 anak berusia 14 tahun Tanggapan Jin terhadap komentar dari penggemar menunjukkan bagaimana perasaannya Tentang usia yang tampaknya semakin berkurang Di mana anak-anak diperbolehkan untuk mulai menjadi trainee dan debut di K-pop Jin mengatakan Aku masuk pada usia 20 tahun Tapi menurutku anak-anak sekarang ini memulai terlalu muda Komentarnya telah memicu banyak perbincangan di kalangan penggemar Yang juga berhati dengan usia muda para idola yang debut saat ini Termasuk perjuangan anak-anak ini karena kurangnya pengalaman di dunia nyata Pemungkinan eksploitasi dan tidak mengizinkan mereka untuk memiliki masa kecil yang nyata Netizen mengatakan Pelatih yang lebih muda tidak berarti lebih baik Hal ini membuka pintu bagi eksploitasi dan pelecehan yang lebih besar Karena seorang anak tidak akan mampu membela dirinya sendiri Yang mengatakan Aku juga berpendapat bahwa anak-anak di bawah 16 atau 18 tahun tidak boleh mengikuti pelatihan Karena melihat betapa mengerikannya dan tidak sehatnya beberapa perusahaan memperlakukan anak-anak ini Maksudku berdiet, menurunkan berat badan, melewatkan makan Aktivitas berlebihan di awal masa remaja pasti punya dampak negatif terhadap mental dan fisika anak-anak juga Lila mengatakan Kupikir kita bisa melihat bagaimana hal itu dapat membentuk kehidupan seseorang Seperti Temin mengalami masa-masa sulit ketika ia wajib militer Dan JK telah berulang kali mengatakan bahwa ia tidak tahu bagaimana caranya untuk tidak menjadi congkuk BTS Karena hidup mereka hanya berkisar pada penampilan Kupikir hal ini menghambat pertumbuhan mereka sebagai manusia Karena mereka tidak tahu bagaimana menjadi diri mereka sendiri Dan tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh industri Yang merupakan tren yang juga dapat kamu lihat pada bintang cilik Yang lain mengatakan Temin berbicara tentang banyak hal yang dia lalui karena dia debut terlalu muda Aku senang Jin mengungkit hal ini karena tidak peduli seberapa banyak penggemar menentangnya Tidak akan ada yang berubah kecuali orang-orang yang memiliki kekuasaan juga angkat bicara Apapun alasannya bagi perusahaan untuk mendebutkan idola di usia yang lebih muda Baik itu karena waktu yang lebih lama bagi mereka untuk berada di tahun-tahun terbaik Menarik audiens yang lebih muda atau hal lainnya Banyak penggemar tampaknya setuju bahwa ada sesuatu yang harus diubah Sehingga anak-anak kecil ini tidak dimanfaatkan dalam mengejar impian mereka Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!